Ini kalau tadi saya pakai akun yang belajar.id ya Bapak-Ibu, yang ini saya sengaja pakai akun yang biasa saja. Karena memang saya megang dua akun kan Pak, yang satunya buat yang belajar.id, yang satunya yang biasa. Nah yang biasa ini memang nggak bisa ya Bapak-Ibu, karena kita juga udah nyoba, sudah dicoba sama teman-teman yang lain, bahwa untuk daftar dengan akun biasa, walaupun sudah memakai, ini sudah melalui prosedur pendaptaran, dan sudah melampirkan dokumen mengajar, ya tetap aja nggak bisa. Karena memang sepertinya dia memberikan privilege tertentu ya, ada keistimewaan tertentu bagi akun belajar.id, kalau terbaca emailnya dari belajar.id, maka otomatis Kanva akan cepat banget dia approve-nya, dia cepat banget mengizinkan gitu, supaya langsung diberikan akses langsung jalan tol ke fitur Kanva for Education. Oke Bapak-Ibu, oh maaf ya, saya ke google.com dulu, di sini kita klik Kanva, ini cara daftarnya, kemudian kita akan masuk ke Kanva dulu, kemudian Bapak-Ibu nanti akan daftar ya, katakanlah masuk ya, kalau sudah punya akunnya ya langsung masuk aja ya Bapak-Ibu. Masuk dengan google, oh ya ini udah masuk, untuk aktifkan akun pendidikannya ya Bapak-Ibu, kita harus masuk ke akun harga di sini, terus nanti akan masuk ke pendidikan, nah nanti di sini ada ditawarkan yang sudah Kanva untuk pendidikan, jadi untuk guru klik daftar sekarang, nah di sini Bapak-Ibu, jadi kita tinggal verifikasi aja, mulai verifikasi sekarang, kita klik di sini, baru kemudian nama depan, nama depan Pian, nama depan Bapak-Ibu semua, kemudian di klik untuk nama belakangnya, kemudian email, nah ini, ini yang nggak bisa dirubah-rubah Bapak-Ibu, jadi kalau misalkan punya Bapak-Ibu semua sudah akun belajar.id, dia akan otomatis terbaca akun belajar.id, anggap saja ya, anggap saja ya, ini akun belajar.id, kemudian masukkan nama sekolah, misalkan SMPR 2 Pengaruh, sekolah Bapak-Ibu, kemudian masuk ke situs web, situs web ini kalau nggak ada, bagusnya sih ada Bapak-Ibu, kalau mau boleh dibuatkah sebentar, biar nggak apa-apa deh pakai akun WordPress, pakai akun Blogspot, saya nggak pernah nyoba sih, karena memang selama ini saya daftarnya itu pakai website sekolah, karena memang sekolah punya website gitu, nggak tahu kalau misalkan pertanyaannya, kalau di karang-karang boleh nggak apa, kalau nggak punya website gitu, atau kalau misalkan pakai website-nya Google, ini kan ada ya fitur Google Workspace, sekarang ada Google Site, bisa jadi Bapak-Ibu masukkan saja situs Google Site-nya, dicoba saja tidak ada salahnya, cuma kalau misalkan ini anggap saja ya, punya website sekolahnya, maka dimasukkan saja nama alamat website-nya, punya saya itu sekolahnya, websitenya spenderon.sjh.id, kemudian klik lanjut, karena di ini Bapak-Ibu, Bapak-Ibu nanti di sini dipinta mengupload atau klik jelajahi, nanti ini dimasukkan SK Mengajar ya, Bapak-Ibu, SK Mengajar, jadi SK Mengajar itu kan biasanya lampirannya ada tiga ya, jadi pertama kan peraturannya dulu, ibaratkan ketentuan-ketentuannya, ini dasar hukumnya ya Bapak-Ibu, baru nanti di lembaran kedua dan ketiga itu sudah masuk rinciannya yang ada nama Bapak-Ibu semua, di situ tertulis Bapak-Ibu, nama Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mengajar sebagai apa dan di kelas apa, contoh saja ini saya ambil ya, satu misalnya, satu saja supaya bisa masuk ke langkah selanjutnya saja, nah kemudian klik kirim, nah di sini nanti Bapak-Ibu dipinta mengajarnya kelas berapa saja, bisa kalau kelas TK, bisa prasekolah bahkan juga ada, klik saja Bapak-Ibu, misalkan kalau SMP ya, klik saja 7, 8, 9, nah kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan, bahasa Inggris misalnya, kemudian kalau mau banyak juga bisa ya Bapak-Ibu, disesuaikan saja nanti dengan SK yang Bapak-Ibu upload, kemudian apa yang ingin Anda lakukan dengan menggunakan kanfa untuk pendidikan, saya menggunakan kanfa sebagai media pembelah jarang, oke ya Bapak-Ibu baru Bapak-Ibu klik kirim, nah lanjutkan saja, ini sudah selesai ya tutorialnya Bapak-Ibu untuk mendaftar dengan kanfa for education, jadi nanti Bapak-Ibu akan dikirimi semacam informasi atau pengumuman dari tim kanfa yang nanti akan masuk langsung ke email belajar.id Bapak-Ibu, jadi ditunggu saja, biasanya Bapak-Ibu habis ini bisa langsung daftar, bisa langsung mengerjakan tugas kanfanya itu dengan akun belajar.id, karena kemarin itu tepat hari Senin sama Selasa, kita ada acara IHT di sekolah, kita sudah coba langsung, dan cuma dalam waktu setengah jam, Bapak-Ibu sudah langsung aktif punya teman-teman, saya kemarin bantu aktifkan punya teman-teman dengan akun belajar.id setengah jam saja, ini jauh berbeda dari waktu sebelum saya menggunakan akun kanfa belajar.id ini, sudah nunggu selama dua hari, waktu itu ingat banget dua hari baru bisa aktif, sekarang sudah lebih cepat lagi sistem informasinya untuk meng-approve ya Bapak-Ibu, jadi ini klik lanjutkan, nanti otomatis Bapak-Ibu akan dapat email pemberitahuan dari tim kanfanya. Oke, mungkin itu saja Ibu Mariani yang saya...